Hai nakama, yuk kita bahas 5 musuh One Piece yang dikalahkan Luffy dengan wujud baru. Luffy memiliki sejumlah wujud transformasi di One Piece. Momen Luffy mengerahkan wujud-wujud ini pertama kali di pertarungan biasanya epik. Musuh yang mampu membuat Luffy harus mengerahkan wujud-wujud baru ini juga biasanya berkesan nakama. Siapa saja musuh One Piece yang dikalahkan Luffy dengan wujud baru? Ini daftarnya. Check this out. Yang pertama, Bluno dikalahkan Luffy dengan Gear 2. Di masa kemunculan mereka, CP9 itu musuh yang cukup merepotkan. Pertunjukan kekuatan mereka di Water 7 bahkan membuat bertanya-tanya gimana mengalahkan teknik Rokushiki mereka. Di Ennis Lobby, saat Luffy melawan Bluno, dia berujung harus mengerahkan Gear 2. Mendadak kecepatan Luffy jadi nggak sanggup dihadapi oleh Bluno. Bluno juga hampir membuat Luffy mengerahkan Gear 3. Tapi pada akhirnya, Bluno tumbang duluan sebelum teknik itu dikerahkan. Yang kedua, Don Quixote Doflamingo dikalahkan Luffy dengan Gear 4 Bond Man. Doflamingo itu musuh yang merepotkan di Dressrosa. Hingga akhirnya, Luffy mengerahkan Gear 4 Bond Man untuk menghadapinya. Doflamingo pun merasakan betapa dahsyatnya Bond Man. Bukan hanya serangan Luffy jadi lebih dahsyat. Doflamingo pun menyadari melukai Luffy jadi lebih sulit nakama. Meski begitu, sempat ada momen di bab 786 di mana Gear 4 Luffy sempat kehabisan durasi sebelum Doflamingo kalah. Luffy akhirnya bisa mengaktifkan Gear 4 lagi di bab 790. Dan kali itu, dia berujung menang. Lanjut yang ketiga, ada Charlotte Cracker dikalahkan Luffy dengan Gear 4 Tank Man. Tank Man adalah wujud yang Luffy kerahkan ketika melawan Cracker. Wujud ini tampaknya tercipta karena Luffy kekenyangan saat mengerahkannya. Walau terlihat konyol, kekuatan kekenyangan Luffy ini membuat dia bisa mengalahkan Cracker. Yang keempat, Charlotte Katakuri dikalahkan Luffy dengan Gear 4 Snake Man. Charlotte Katakuri itu musuh yang begitu tangguh. Hingga di akhir bab 894, Luffy harus mengerahkan wujud baru yaitu Snake Man. Wujud Snake Man lalu diperlihatkan di bab 895. Pertarungan Luffy lawan Katakuri di bab 895 seru dan dahsyat, di mana serangan Luffy mengenai Katakuri, namun Katakuri pun masih bisa menyerang Luffy. Meski begitu, di bab 896, Katakuri akhirnya tumba. Dan yang terakhir, Kaido dikalahkan Luffy dengan Gear 5. Luffy yang diganggu oleh CP Zero sempat kena serangan telah Kaido. Serangan itu begitu parah hingga Momonosuke sempat menyadari suara Luffy hilang. Meski begitu, pada akhirnya Luffy bangkit lagi dengan lebih kuat. Luffy berhasil mencapai Gear 5. Gear 5 ini begitu gila hingga Kaido pun sempat dibuat kebingungan nakama. Ujung-ujungnya, Luffy pun bisa mengalahkan Kaido dalam wujud Gear 5 ini. Nah, itu 5 musuh One Piece yang dikalahkan Luffy dengan wujud baru. Gimana nih menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya nakama. See ya!